Intro Salam Bapak Ibu, Saudara Saudari dan adik-adik sekalian Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Mari Membaca Alkitab Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan Yesus kami sangat mengucap syukur Sepanjang hari ini Tuhan sudah memimpin kami Tuhan sudah memberkati kami Saat ini kami mau mengambil waktu sejenak Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan Tolong kami ya Tuhan Kami bisa memahami firmanmu Kami bisa mentaati firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa, amin Tema kita hari ini adalah Pembalasan itu manis Benarkah? Diambil dari 1 Samuel pasal 21 ayat 1 Sampai dengan pasal 26 ayat 25 1 Samuel 21 Sampailah Daud kenop kepada Ahimelek imam itu Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Jawab Daud kepada imam Ahimelek Raja menugaskan sesuatu kepadaku Katanya kepadaku Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu Dan yang kutugaskan kepadamu ini Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat Maka sekarang Apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti Atau apapun yang ada Lalu jawab imam itu kepada Daud Tidak ada roti biasa padaku Hanya roti kudus yang ada Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan Daud menjawab imam itu katanya kepadanya Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan Seperti sedia kalah apabila aku maju berperang Tubuh orang-orangku itu tahir Sekalipun pada perjalanan biasa Apalagi pada hari ini Masing-masing mereka tahir tubuhnya Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu Karena tidak ada roti di sana Kecuali roti sajian Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan Supaya pada hari roti itu diambil Ditaruh lagi roti baru Maka pada hari itu juga ada di sana Salah seorang pegawai Saul Yang dikhususkan melayani Tuhan Namanya Doek Seorang Edom Pengawas atas gembala-gembala Saul Berkatalah Daud kepada Ahi Melek Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang Sebab baik pedangku maupun senjataku Tidak dapatku bawa Karena perintah raja itu mendesak Kemudian berkatalah imam itu Pedangku lihat orang Filistin Yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin Itulah yang ada di sini Terbungkus dalam kain di belakang efot itu Jika engkau hendak mengambilnya ambillah Yang lain tidak ada hanya ini Kata Daud Tidak ada yang seperti itu Berikanlah itu kepadaku Kemudian bersiaplah Daud Dan larilah ia pada hari itu juga Dari Saul Sampailah ia kepada Aksis Raja orang Get Pegawai-pegawai Aksis berkata kepada tuannya Bukankah ini Daud Raja Negeri itu Bukankah tentang dia orang-orang Menyanyi berbalas-balasan Sambil menari-nari demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh Tetapi Daud berlaksa-laksa Daud memperhatikan perkataan itu Dan dia menjadi takut sekali Kepada Aksis Raja Kota Get itu Sebab itu Ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan Di depan mata mereka Dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka Ia menggores-gores pintu gerbang Dan membiarkan ludahnya meleleh kejanggutnya Lalu berkatalah Aksis kepada para pegawainya Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila Mengapa kamu membawa dia kepadaku Kekurangan orang gila kah aku Maka kamu bawa orang ini kepadaku Supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku Lalu Daud pergi dari sana Dan melarikan diri ke gua Adulem Ketika saudara-saudaranya Dan seluruh keluarganya mendengar hal itu Pergilah mereka ke sana Mendapatkan dia Berhimpunlah juga kepadanya Setiap orang yang dalam kesukaran Siap orang yang dikejar-kejar Tukang piutang Siap orang yang sakit hati Maka ia menjadi pemimpin mereka Bersama-sama dengan dia ada Kira-kira 400 orang Dari sana Daud pergi ke Mispah di Muab Dan berkata kepada Raja Negeri Muab Ijinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu Sampai aku tahu Apa yang dilakukan Allah kepadaku Lalu diantarkannya lah mereka Kepada Raja Negeri Muab Dan mereka tinggal bersama dia Selama Daud ada di kubu gunung Tetapi Gad, Nabi itu Berkata kepada Daud Janganlah tinggal di kubu gunung itu Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda Lalu pergilah Daud Dan masuk ke hutan Keret Hal itu terdengar oleh Saul Sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama Dengan dia telah diketahui tempatnya Ada pun Saul Ada di Gibeah Sedang duduk di bawah pohon Tamariska di bukit Dengan tombaknya di tangan Dan semua pegawainya berdiri di dekatnya Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya Yang berdiri di dekatnya Cobalah dengar ya orang-orang Benyamin Apakah anak Isai itu juga akan memberikan Kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian Menjadi kepala atas pasukan seribu dan atas pasukan seratus? Sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku Bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku Atau yang menyatakan kepadaku Bahwa anakku telah menghasut pegawainya melawan aku Menjadi penghadang seperti sekarang ini Lalu menjawablah Doek Orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul Katanya Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nop Kepada Ahimelek bin Ahitub Ia menanyakan Tuhan bagi Daud Dan memberikan bekal kepadanya Juga pedang kulihat orang Filistin itu Diberikannya kepadanya Lalu Raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub Imam itu Bersama-sama dengan seluruh keluarganya Para imam yang di Nop Dan datanglah sekaliannya menghadap Raja Kata Saul Cobalah dengar ya anak Ahitub Jawabnya Ya Tuhanku Kemudian bertanyalah Saul kepadanya Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku Engkau dengan anak Isai itu Dengan memberikan roti dan pedang kepadanya Menanyakan Allah baginya Sehingga ia bangkit melawan aku Menjadi penghadang seperti sekarang ini Lalu Ahimelek menjawab Raja Tetapi Siapakah diantara segala pegawainmu Yang dapat dipercaya seperti Daud Apalagi ia menantu Raja Dan kepala para pengawalmu Dan dihormati dalam rumahmu Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia Sekali-kali tidak Janganlah kiranya Raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini Bahkan kepada seluruh keluarga ku Sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu Baik tentang perkara kecil maupun perkara besar Tetapi Raja berkata Engkau mesti dibunuh Ahimelek Engkau dan seluruh keluarga mu Lalu Raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya Majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu Sebab mereka membantu Daud Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri Mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku Tetapi para pegawai Raja tidak mau mengangkat tangannya Untuk memarang imam-imam Tuhan itu Lalu berkatalah Raja kepada Doek Majulah engkau dan paranglah para imam itu Maka majulah Doek orang Edom itu Lalu memarang para imam itu Ia membunuh pada hari itu 85 orang Yang memakai baju evot dari kain lenan Juga penduduk nop kota imam itu Dibunuh Raja dengan mata pedang Laki-laki maupun perempuan Kanak-kanak maupun anak yang menyusu Pulau lembu, keledai, dan domba Dibunuhnya dengan mata pedang Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub Namanya Abiatar Luput Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud Bahwa Saul telah memunuh para imam Tuhan Berkatalah Daud kepada Abiatar Memang pada hari itu juga ketika Doek orang Edom itu ada di sana Aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu Tinggallah padaku Janganlah takut Sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu Ia juga ingin mencabut nyawaku Di dekatku engkau aman Diberitahukanlah kepada Daud Begini Ketahuilah Orang Filistin berperang melawan kota Kehila Dan menjarah tempat-tempat Pengirikan Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu Jawab Tuhan kepada Daud Pergilah Kalahkanlah orang Filistin itu Dan selamatkanlah Kehila Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya Ingatlah sedangkan di sini di Yehuda Kita sudah dalam ketakutan Apalagi kalau kita pergi ke Kehila Melawan barisan perang orang Filistin Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan Maka Tuhan menjawab dia firmannya Bersiaplah Pergilah ke Kehila Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu Kedalam tanganmu Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila Ia berperang melawan orang Filistin itu Dihalaunya ternak mereka Dan ditimbulkannya kekalan besar Di antara mereka Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila Ia turun dengan membawa efot di tangannya Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah memasuki Kehila Lalu berkatalah Saul Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang Ia telah mengurung dirinya Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila Dan mengepung Daud dengan orang-orangnya Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia Berkatalah ia kepada Imam Abiatar Bawalah efot itu kemari Berkatalah Daud Tuhan ala Israel Hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila Dan memusnahkan kota ini oleh karena aku Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini Tuhan ala Israel Beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini Jawab Tuhan Ia akan datang Kemudian bertanyalah Daud Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku Dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul Firman Tuhan Akan mereka serahkan Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya Kira-kira enam ratus orang banyaknya Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi Apabila kepada Saul diberitahukan Bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila Maka tidak jadilah ia maju berperang Maka Daud tinggal di Padang Gurun Di tempat-tempat perlindungan Ia tinggal di pegunungan Di Padang Gurun Sif Dan selama waktu itu Saul mencari dia Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya Daud takut Karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya Ketika Daud ada di Padang Gurun Sif di Koresa Maka bersiaplah Yonatan Dan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah Dan berkata kepadanya Janganlah takut Sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau Engkau akan menjadi raja atas Israel Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu Kemudian kedua orang itu menikat perjanjian di hadapan Tuhan Dan Daud tinggal di Koresa Tetapi Yonatan pulang ke rumahnya Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibeah Dan berkata Daud menyembunyikan diri dekat kami Di kubu-kubu gunung dekat Koresa Di Bukit Hakila Di sebelah selatan Padang Belantara Oleh sebab itu Jika Tuhan Kuraja berkenang datang Silahkan datang Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja Berkatalah Saul Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan Karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku Baiklah pergi Carilah kepastian lagi Baru saya lah mengetahui di mana ia berada Dan siapa yang telah melihat dia di sana Sebab telah dikatakan orang kepadaku Bahwa dia sangat cerdik Baru saya lah mengetahui segala tempat persembunyiannya Kemudian datanglah kembali kepadaku Dengan kabar yang pasti Dan aku akan Pergi bersama-sama dengan kamu Sesungguhnya Jika dia ada di dalam negeri Maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Lalu berkemaslah Mereka pergi ke Sif Mendahului Saul Daud dan orang-orangnya ada di Padanggurun Maon Di dataran di sebelah selatan Padang Belantara Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud Dibitahukanlah hal itu kepada Daud Lalu pergilah ia ke Gunung Batu Dan tinggal di Padanggurun Maon Saul mendengarkan hal itu Lalu mengejar Daud di Padanggurun Maon Saul berjalan dari sisi sebelah sini Dan Daud dengan orang-orangnya Dari sisi gunung sebelah sana Daud cepat-cepat mengelakkan Saul Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir menghapung Daud serta orang-orangnya Untuk menangkap mereka Ketika seorang suruhan datang kepada Saul Dengan pesan Segeralah undur Sebab orang Filistin telah menyerbu negeri Maka berhentilah Saul mengejar Daud Dan pergi menghadap orang Filistin Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan Daud pergi dari sana Lalu tinggal di kubu-kubu Gunung di NJD Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu Dibitahukanlah kepadanya Demikian ketahuilah Daud ada di Padanggurun NJD Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya Di Gunung Batu Kambing Hutan Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hejat Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gunung itu Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan padamu Sesungguhnya Aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam Kemudian berdebar-debarlah hati Daud Karena ia telah memotong punca Saul Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya Dijauhkan Tuhan lah kiranya ke dalam padaku Untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku Kepada orang yang diurapi Tuhan Yakni menjamah dia sebab dia lah orang yang diurapi Tuhan Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul Sementara itu Saul telah bangun Meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya Kemudian bangunlah Daud Ia keluar dari dalam gua itu Dan berseru dari belakang Katanya Tuhanku Raja Saul menoleh ke belakang Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah Dan sujud menyembah Lalu berkatalah Daud kepada Saul Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud menghitiarkan celakamu Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat Bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku Dalam gua itu Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau Tetapi aku merasa sayang Kepadamu Karena pikirku Aku tidak akan menjamah Tuhanku itu Sebab dialah orang yang durapi Tuhan Lalu Lihatlah dahulu Ayahku Lihatlah kiranya punca jubahmu Dalam tanganku ini Sebab Dari kenyataan bahwa aku mengutung punca jubah Dengan tidak membunuh engkau Dapatlah kau ketahui dan kau lihat Bahwa tanganku bapsi Daripada kejahatan dan pengkhianatan Dan bahwa aku Tidak berbuat dosa terhadap engkau Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku Untuk mencabut nyawaku Tuhan kiranya menjadi hakim diantara aku dan engkau Tuhan kiranya membalas aku kepadamu Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau Seperti bahasa orang tua-tua mengatakan Dari fasik timbul kefasikan Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau Terhadap siapakah Raja Israel keluar barang Siapakah yang kau kejar Anjing mati Seekor kutu saja Sebab itu Tuhan kiranya Menjadi hakim yang mengutuskan aku dan engkau Dia kiranya memperhatikannya Memperjuangkannya Berkaraku Dan memberi keadilan kepada aku Dengan melepaskan aku dari tanganmu Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul Berkatalah Saul Suaramukah itu ya anakku Daud Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul Katanya kepada Daud Engkau lebih benar daripada aku Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku Pati hal Aku melakukan yang jahat kepadamu Telah kau tunjukkan pada hari ini Betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu Engkau tidak membunuh aku Apabila seseorang mendapatkan musuhnya Masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat Tuhan kiranya membalaskan padamu kebaikan ganti Apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini Oleh karena itu Sesungguhnya aku tahu Bahwa engkau pasti menjadi raja Dan jabatan raja Israel Akan tetap kokoh dalam tanganmu Oleh sebab itu Bersumpahlah kepadaku Demi Tuhan Bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku Dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluarga ku Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya Sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke gubu gunung Dan matilah Samuel Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia Dan mengubur dia di rumahnya di Ramah Dan Daud berkemas Lalu pergi ke padang gurun paran Ketika itu Ada seorang laki-laki di Maun Yang mempunyai perusahaan di Karmel Orang itu sangat kaya Yang mempunyai 3000 ekor domba Dan 1000 ekor gambing Ia ada di Karmel Pada peguningan bulu domba-dombanya Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigil Perempuan itu bijak dan cantik Tetapi Laki-laki itu kasar dan jahat Kelakuannya Ia seorang keturunan kalem Ketika didengar Daud di padang gurun Ketika Nabal sedang Mengunting bulu domba-dombanya Maka Daud menyuruh Sepuluh orang Dan kepada orang-orang itu Daud berkata Pergilah ke Karmel Dan temui lah Nabal Tanyakanlah keselamatannya Atas namaku Dan sampaikanlah salam ini Kepadanya Selamat Selamatlah engkau Selamatlah keluarga mu Selamatlah segala yang ada padamu Baru-baru ini Aku mendengar Bahwa engkau Mengadakan pengguningan Bulu domba Ada pun gembala-gembalamu Yang ada dengan kami Tidak kami ganggu Dan tidak ada sesuatu yang hilang Daripada mereka Selama mereka ada di Karmel Tanyakanlah kepada orang-orangmu Mereka tentu akan Memberitahukan kepadamu Sebab itu biarlah Orang-orang ini Mendapat belas kasihmu Bukankah kami ini Datang kepadai raya Berikanlah kepada Nabamu ini Dan kepada anakmu Daud Apa yang ada padamu Tiga orang-orang Daud Sampai kesana Berkatalah mereka Kepada Nabal Atau nama Daud Tepat seperti yang dikatakan Pada mereka Kemudian Mereka menanti Tetapi Nabal menjawab Anak buah Daud Itu Katanya Siapakah Daud Siapakah anak Isa itu Pada waktu sekarang ini Ada banyak hamba-hamba Yang lari dari tuannya Masakan aku Mengambil rotiku Air minumku Dan hewan bantayan Yang ku bantai Bagi orang-orang Penguningku Untuk memberikannya Pada orang-orang Yang aku tidak tahu Dari mana Mereka datang Lalu Orang-orang Daud itu Barik pulang Dan setelah sampai Mereka memberitahukannya Kepadanya Tepat seperti yang dikatakan Kepada mereka Kemudian Berkatalah Daud Kepada orang-orangnya Kamu Masing-masing Sandanglah pedangnya Lalu Mereka Masing-masing Menyandang pedangnya Daud sendiri pun Menyandang pedangnya Sudah itu Kira-kira 400 orang Maju Mengikuti Daud Sedang 200 orang Tinggal Menjaga Barang-barang Tapi Pada Bigel Istri Nabal Telah diberitahukan Oleh salah seorang Bujangnya Katanya Ketahuilah Daud menyeluruh Orang dari Padanggurun Untuk memberi salang Pada Tuhan kita Tapi Ia memaki-maki mereka Padahal Orang itu sangat baik Pada kami Mereka tidak mengganggu kami Dan kami tidak Gilangkan apa-apa Selama kami Lau-lalang Didekat mereka Ketika kami Ada di ladang Mereka Seperti Fagar tembok Sekiling Lami Siang Malam Selama kami Mengembalakan Domba-domba Didekat mereka Oleh karena itu Berikanlah Dan pertimbangkanlah Apa yang harus Kau berbuat Sebab Setelah diputuskan Bahwa Celaka Akan Didatangkan Kepada Tuhan kita Dan kepada Seisi Rumahnya Dan Ia seorang yang Dursila Sehingga Orang tidak dapat Berbicara Dengan dia Lalu Segeralah Abigail mengambil Dua rasoti Dua buyung Anggur Timah Domba yang telah Diolah Timah Sukat Bertih Kandum Seratus Buah kue Kismis Dan Dua ratus Kue Aram Dimuat Semuanya Ke atas Keledai Lalu Berkata Kepada Pujang-pujangnya Berjalanlah Mendawili aku Aku Segera Menyusul Kamu Tetapi Saber Suaminya Tidak Diberitahunya Ketika Perempuan itu Dengan Menunggang Keledainya Turun Dengan Terlindung Oleh gunung Namaklah Daud Dan perempuan itu Bertemu Dengan mereka Daud Tadinya Berkata Sia-sialah Aku Melindungi Segala Kepunyaan Orang ini Di badang Gurun Sehingga Tidak Ada Suatupun Yang Hilang Dari Segala Kepunyaannya Yang Balas Kebaikanku Dengan Kejahatan Beginilah Kiranya Allah Menghukum Daud Bahkan Lebih lagi Daripada Itu Si aku Tinggalkan Hidup Sampai Pagi Seorang Laki-laki Saja Pun Dari Semuanya Ada Padanya Ketika Abigail Melihat Daud Segeralah Ia Turun Dari Atas Keledainya Lalu Sujud Menyembah Di depan Daud Dengan Mukanya Sampai Ketanah Ia Sujud Pada Kaki Daud Serta Berkata Aku Sajalah Ya Tuhanku Yang Menanggung Kesalahan Itu Izinkanlah Hambamu Ini Berbicara Kepadamu Dan Dengarkanlah Perkataan Hambamu Ini Janganlah Kiranya Tuhanku Mengindahkan Nabal Orang Yang Dursilah Itu Sebab Seperti Namanya Demikianlah Ia Nabal Namanya Dan Bebal Orangnya Tetapi Aku Hambamu Ini Tidak Melihat Orang Orang Yang Tuhanku Suruh Oleh Sebab Itu Tuhanku Demi Tuhan Yang Hidup Dan Demi Hidup Yang Dicegah Tuhan Daripada Melakukan Hutang Darah Dan Daripada Bertindak Sendiri Dalam Mencari Keadilan Biarlah Menjadi Dan Orang Yang Bermaksud Jahat Kepada Tuhanku Oleh Sebab Itu Pemberian Yang Dibawa Kepada Tuhanku Oleh Budak Mu Ini Biarlah Diberikan Kepada Orang Orang Yang Mengikuti Tuhanku Ampunilah Kiranya Kecerobohan Hambamu Ini Sebab Pastilah Tuhan Akan Membangun Lagi Tuhanku Yang Keturunan Yang Teguh Karena Tuhanku Ini Melakukan Perang Tuhan Dan Tidak Jika Sekiranya Ada Seseorang Bangkit Mengejar Engkau Dan Ingin Mencabut Nyawamu Maka Nyawa Tuhanku Yang Akan Terbungkus Dalam Bungkusan Tempat Orang Orang Hidup Pada Tuhan Alamu Tetapi Nyawa Paramusumu Akan Diumbankannya Dari Dalam Salang Umban Apabila Tuhan Melakukan Kepada Tuhanku Sesuai Dengan Segala Kebaikan Yang Dikirmankannya Kepadamu Dan Menunjuk Maka Tak Usahlah Tuhanku Bersusah Hati Dan Menyesal Karena Menumpahkan Darah Tanpa Alasan Dan Karena Tuhanku Bertindak Sendiri Dalam Mencari Keadilan Dan Apabila Tuhan Berbuat Baik Kepada Tuhanku Ingatlah Kepada Hambamu Ini Lalu Berkatalah Daud Kepada Abigail Terpujilah Tuhan Allah Israel Yang Mengutus Engkau Menemui Aku Pada Hari Ini Terpujilah Kebijakan Dan Terpujilah Engkau Sendiri Bahwa Engkau Pada Hari Ini Menahan Aku Daripada Melakukan Hutang Darah Dan Daripada Bertindak Sendiri Dalam Mencari Keadilan Tetapi Demi Tuhan Allah Israel Yang Hidup Yang Mencegah Aku Daripada Berbuat Jahat Kepadamu Jika Engkau Tadinya Tidak Segera Datang Menemui Aku Pasti Tidak Akan Menemui Seorang Laki-laki Tinggal Hidup Pada Nabal Sampai Fajar Menyingsing Lalu Daud Menerima Daripada Perempuan Itu Apa Yang Dibawanya Untuk Dia Dan Berkata Kepadanya Ulanglah Dengan Selamat Ke Rumah Mu Lihatlah Aku Aku Mendengarkan Perkataanmu Dan Menerima Permintaanmu Dengan Baik Sampailah Abigail Kepada Nabal Dan Tampaklah Nabal Mengadakan Perjamuan Di Rumahnya Seperti Perjamuan Raja-Raja Nabal Yang Gembira Dan Mabuk Sekali Sebab Itu Tidak Diceritakan Perempuan Itu Sepatah Katapun Kepadanya Sampai Fajar Menyingsing Tetapi Pada Waktu Pagi Ketika Sudah Hilang Mabuk Nabal Itu Diceritakan Kepadanya Oleh Istrinya Segala Perkara Itu Lalu Terhentilah Jantungnya Dalam Dada Dan Ia Membatu Dan Kira-kira Sepuluh hari Sesudah Itu Tuhan Memukul Nabal Sehingga Ia Mati Ketika Ketika Dengar Daud Bahwa Nabal Telah Mati Berkatalah Ia Terpujilah Tuhan Yang Membela Aku Dalam Perkara Penghinaan Nabal Terhadap Aku Dan Yang Mencegah Hambanya Daripada Berbuat Jahat Tuhan Telah Membalikan Kejahatan Nabal Ke Atas Kepalanya Sendiri Kemudian Daud Menyuruh Orang Untuk Berbicara Kepada Abigail Dengan Mengambil Ia Menjadi Istrinya Dan Para Hamba Daud Datang Kepada Abigail Di Karmel Dan Berkata Kepadanya Demikian Daud Menyuruh Kami Kepadamu Untuk Mengambil Engkau Menjadi Istrinya Lalu Bangkitlah Perempuan Itu Berdiri Sujudlah Ia Menyembah Dengan Mukanya Ketanah Sambil Berkata Sesungguhnya Hambamu Ini Ingin Menjadi Budak Yang Membasuh Kaki Para Hamba Tuanku Itu Kemudian Berkemaslah Abigail Dengan Segera Ia Menunggang Keledainya Dengan Diiringi Lima Orang Pelayan Perempuan Ia Mengikuti Suruhan Daud Itu Dan Menjadi Istri Daud Juga Ahinuam Dari Israel Telah Diambil Daud Menjadi Istrinya Kedua Perempuan Itu Menjadi Istrinya Tetapi Saul Telah Memberikan Mikal Anak Perempuan Istri Daud Kepada Palti Bin Slice Yang Dari Galim Itu Datang Datanglah Orang Sif Kepada Saul Di Gebea Serta Berkata Daud Menyembunyikan Diri Di Bukit Hak Hila Di Padang Belantara Lalu Berkemaslah Saul Dan Turun Kepada Gurun Sif Dengan 3000 Orang Terpilih Dari Orang Israel Untuk Mencari Daud Di Padang Gurun Sif Berkemahlah Saul Di Bukit Hak Hila Yang Di Jalan Di Padang Belantara Sedang Daud Tinggal Di Padang Gurun Ketika Diketahui Daud Bahwa Saul Datang Mengikuti Dia Padang Gurun Disuruh Pengintai Pengintai Itu Maka Diketahuinya Bahwa Saul Benar Benar Datang Berkemaslah Daud Lalus Sampai Ketempat Saul Berkemah Waktu Daud Melihat Tempat Saul Berbaring Dengan Abner Biner Panglima Tentara Saul Berbaring Di Tengah Tengah Perkemahan Sedang Rakyat Berkemah Di Sekelilingnya Berbicara Daud Kepada Abimelek Orang Hed Itu Dan Kepada Abisai Anak Seruya Saudara Yoab Katanya Siapa Turun Bersama Sama Dengan Aku Kepada Saul Ketempat Perkemahan Itu Jawab Abisai Aku Turun Bersama Sama Dengan Engkau Datanglah Daud Kepada Abisai Kepada Rakyat Itu Pada Waktu Malam Dan Tampaklah Di Sana Saul Berbaring Tidur Di Tengah Tengah Perkemahan Dengan Tombak Terpancung Di Tanah Pada Sebelah Kepalanya Serta Serta Abner Abisai Rakyat Berbaring Di Sekeliling Lalu Berkatalah Abisai Kepada Daud Pada Hari Ini Allah Telah Menyerahkan Musuhmu Kedalam Tanganmu Oleh Sebab Itu Isinkanlah Kiranya Aku Menancapkan Dia Ketanah Dengan Tombak Ini Dengan Satu Tikaman Saja Tidak Usah Dia Kutancapkan Dua Kali Tetapi Kata Daud Kepada Abisai Jangan Musnahkan Dia Sebab Siapakah Yang akan Menjamah Orang Yang Di Urapi Tuhan Dan Bebas Dari Hukuman Lagi Kata Daud Demi Tuhan Yang Hidup Niscaya Tuhan Akan Membunuh Dia Entah Karena Sampai Ajalnya Dan Ia Mati Entah Karena Ia Pergi Berperang Dan Hilang Lenyak Di Sana Kiranya Tuhan Menjauhkan Daripadaku Untuk Menjamah Orang Yang Di Urapi Tuhan Ambillah Sekarang Tombak Yang Ada Di Sebelah Kepalanya Dan Kendi Itu Dan Marilah Kita Pergi Kemudian Daud Mengambil Tombak Dan Kendi Itu Dari Sebelah Kepala Saul Lalu Mereka Pergi Tidak Ada Yang Melihatnya Tidak Ada Yang Mengetahuinya Tidak Ada Yang Terbangun Sebab Sekalian Tidur Karena Tuhan Membuat Mereka Tidur Nyenyak Setelah Daud Sampai Di Seberang Berdirilah Ia Jauh-jauh Dari Puncak Gunung Sehingga Ada Jarak Yang Besar Di Antara Mereka Dan Berserulah Daud Kepada Tentara Itu Dan Kepada Ebner Biner Katanya Tidakkah Engkau Menjawab Ebner Maka Jawab Ebner Kepadanya Katanya Siapakah Engkau Ini Yang Berseru Kepada Raja Kemudian Berkatalah Daud Kepada Ebner Apakah Engkau Ini Bukan Laki-laki Siapakah Yang Seperti Engkau Di Antara Orang Israel Mengapa Engkau Tidak Mengawal Tuhan Saja Sebab Ada Seseorang Dari Rakyat Yang Datang Untuk Memusnahkan Raja Tuhan Itu Tidak Baik Hal Yang Kau Perbuat Itu Demi Tuhan Yang Hidup Kamu Ini Harus Mati Karena Kamu Tidak Mengawal Tuhan Orang Yang Diurapi Tuhan Itu Sekarang Lihatlah Dimana Tombak Raja Dan Kendi Yang Ada Di Sebelah Kepalanya Saul Mendengar Suara Daud Lalu Ia Berkata Suara Mukah Itu Anak Ku Daud Jawab Daud Suara Ku Tuanku Raja Lalu Berkatalah Ia Mengapa Pula Tuanku Mengejar Hambanya Ini Apa Yang Telah Kuperbuat Apakah Kejahatan Yang Melekat Di Tanganku Oleh Sebab Itu Kiranya Tuanku Raja Mendengarkan Perkataan Hambanya Ini Jika Jika Tuhan Yang Memunjuk Engkau Melawan Aku Maka Biarlah Ia Mencium Bau Korban Persembahan Tetapi Jika Itu Anak Anak Manusia Terkutuklah Mereka Di Hadapan Tuhan Karena Mereka Sedang Sekarang Mengusir Aku Sehingga Aku Tidak Mendapatkan Bagian Daripada Milik Tuhan Dengan Berkata Pergilah Beribadalah Kepada Allah Lain Sebab Itu Janganlah Kiranya Darahku Tertumpah Ketanah Jauh Dari Hadapan Tuhan Sebab Raja Israel Keluar Untuk Mencabut Nyawaku Seperti Orang Memburu Seekor Ayam Di Hutan Di Gunung Gunung Lalu Berkatalah Saul Aku Telah Berbuat Dosa Pulanglah Anakku Daud Sebab Aku Tidak Akan Berbuat Jahat Lagi Kepadamu Karena Nyawaku Pada Hari Ini Berharga Di matamu Sesungguhnya Perbuatanku Itu Bodoh Dan Aku Sesat Sama Sekali Tetapi Daud Menjawab Inilah Tombak Itu Ya Tuhanku Raja Baiklah Selah 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 Tuhan Akan Membalas Kebenaran Dan Kesetiaan Setiap Orang Sebab Tuhan Menyerahkan Engkau Pada Hari Ini Kedalam Tanganku Tetapi Aku Tidak Mau Menjawah Orang Yang Duk Tuhan Dan Sesungguhnya Seperti Nyawamu Pada Hari Ini Berharga Di Mataku Demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan Lalu berkatalah Saul kepada Daud Diberkatilah kiranya engkau anakku Daud Apa juga pun yang engkau perbuat Pastilah engkau sanggup melakukannya Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya Dan pulanglah Saul ke tempatnya Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Apakah saudara merasa terluka? Apakah saudara merasa sakit hati? Apakah saudara merasa marah? Seseorang telah menyakiti saudara Ketika saudara memikirkan hal itu Saudara merasa sakit hati dan amarah terus menerus muncul Semakin saudara memikirkannya Semakin saudara yakin Saudara tidak layak menerima hal tersebut Rasa marah saudara akan semakin bertambah Jika saudara pernah disakiti Jika mungkin terobsesi dengan rasa dendam Saudara mungkin merencanakan untuk menyakiti Atau membuat malu orang yang sudah menyakiti saudara Saudara merasa yakin bahwa ini adalah dendam yang bisa dibenarkan Kepahitan itu menguras energi Saudara dapat kehilangan banyak hal yang luar biasa Karena saudara terobsesi dengan balas dendam Apakah ini kerinduan Tuhan untuk saudara? Saul terobsesi dengan keinginan untuk membunuh Daud Dia menghabiskan waktunya untuk mengejar Daud Semua urusan kerajaan terhenti sampai Saul melakukan dendamnya itu Jika ada yang punya hak untuk membalas dendam Seharusnya orang itu adalah Daud Saul berupaya untuk membunuhnya Saul menyebarkan kebohongan tentang dirinya Saul telah memaksa dia meninggalkan segala yang dikasihinya Saul telah menjadikan dia seorang buronan Dalam hal ini Bukankah balas dendam dapat dibenarkan? Dalam 1 Samuel pasal 24 Daud mendapat kesempatan untuk membalas Saul Namun Daud menolak Dia tahu Tuhan akan membenarkan segalanya Tuhan akan menjadi pelindung dan pembelanya Siapa yang telah menyalahkan saudara? Mintalah Allah untuk menolong saudara Mengesampingkan perasaan tersebut Percayakan pada Tuhan untuk melindungi saudara Mari kita berdoa Bapak surgawi kami bersyukur Malam ini melalui bacaan kami Kami diingatkan tentang pembalasan dendam Ampuni kami jikalau kami sulit mengampuni Ampuni kami jikalau kami merencanakan pembalasan dendam Seperti Saul yang ingin membalas kepada Daud Ampuni kami ya Tuhan Mampukan kami ketika kami disakiti oleh orang lain Mampukan kami untuk percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami Mampukan kami untuk mengampuni dan mengasihi saudara-saudara kami Yang berbuat salah kepada kami Yang membenci kami Mampukan kami anak-anakmu untuk meneladan akan kasihmu Lindungi kami di dalam istirahat malam kami Sehingga kami esok pagi dapat bangun dengan segar Untuk siap berkarya melayani Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton